Oke teman-teman bonsai, di video kali ini saya sudah memiliki bahan bonsai dari putri malu ya Ini hasil saya tanam sudah 3 bulan ya, hampir 4 bulan Dan dulu saya juga membuat videonya ya, waktu penanaman Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa cek Nah jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang putri malu ini ya Khususnya untuk para pemula seperti saya Jadi saya akan sharing-sharing sedikit ya, kita belajar melestarikan seni bonsai dari nol Oke jadi sebelum video ini lanjut, seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung di channel youtube bonsai kalkit Dan yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe ya, karena itu sangat berarti untuk channel youtube ini Dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya aktifkan ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel youtube ini ya setiap saya upload video Oke terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, jadi langsung aja ya kita lanjut ke videonya Jadi buat teman-teman khususnya untuk para pemula seperti saya Kalau mau membuat bonsai putri malu ya Teman-teman kalau mau memotong jangan sampai mepet ya, kayak gini ya Ini terlalu pendek, jadi dia itu tidak bisa tumbuh tunas baru ya, dia membusuk Dan ini juga ya, dia tidak berhasil tumbuh ya, dia itu mengering Tapi alhamdulillah ini saya tanamnya masih bisa ada tunas baru ini ya, bisa dilihat Tapi ini daunnya lagi menyungkup ya, karena tadi kesentuh saya ya Dan kebetulan saya juga sore tadi menyiramnya ya, jadi belum mekar ya, daunnya belum cantik kelihatannya ya Nah ini jadi buat teman-teman para pemula, kalau mendapatkan putri malu ini, kalau mau nanam terus membuatnya ya Motongnya itu jangan sampai ini, fokus gak sih? Oh iya ini, jangan sampai seperti ini ya Nah nanti kejadiannya bisa seperti ini ya Nah ini karena menurut saya ini cukup bagus ya, akarnya jadi saya akan mencoba untuk membuatnya ya Tetapi ini sebenarnya itu sudah waktunya ya untuk mengganti pot, karena saya masih menggunakan botol plastik ya, bekas Nah jadi, tapi saya belum apa-apakan ya, saya biarkan dulu Ini pertumbuhnya juga sudah kurang stabil ya, karena dia mungkin medianya kurang subur ya Besok-besok paling saya akan mengganti medianya dan mengubuknya ya Nah jadi buat teman-teman, fokusnya untuk para pemula ya Jangan ragu untuk membuat bonsai, karena kita itu harus melestarikan ya, melestarikan seni bonsai ini Karena seni bonsai itu sudah hampir punah ya Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah banyak ya yang melestarikan dan membuatnya dan meng-review atau lain sebagainya ya Nah jadi buat teman-teman, jangan ragu ya untuk bergabung di channel itu bonsai kalkit ini dan cara subscribe ya Dan like videonya juga, dan mohon maaf ya jika ada kesalahan karena saya juga masih banyak belajar ya tentang seni bonsai ini Jadi kita disini tuh saling sharing aja ya Kita belajar melestarikan seni bonsai itu dari nol ya Jadi kita membuat bonsai itu perlu waktu ya dan sedikit perhatian sebetulnya ya Oke jadi sesibuk apapun kita, kita itu harus memperhatikan tanaman juga ya Jadi buat teman-teman para pemula, jangan ragu ya untuk membuat bonsainya Karena menurut saya itu bonsai itu adalah lukisan yang hidup ya, yang indah Dari pohon besar itu bisa mengecil ya dan tua jadinya Jadi itu sangat menurut saya itu sangat bagus ya dan indah Dan kalau sudah jadi mungkin para peminat atau para pemencinta bonsai bisa membelinya dengan cara mahal Tapi saya belajar sendiri ya, jadi apa ini saya menanamnya itu sendiri tidak beli ya Jadi saya itu lebih suka ya kalau membuat seni itu sendiri ya Seperti apapun hasilnya saya bangga ya karena ini adalah seni saya sendiri ya Nah jadi buat teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe channel youtube bonsai kalkit Dan like juga videonya, jangan lupa share ya agar channel youtube ini bisa lebih berkembang ya Dan ini juga saya masih belum apa-apa kan ya ini masih saya lost Baru nanti, kehidupannya kalau dia sudah lebih subur, sudah stabil atau maksimal ya Saya akan mengawat atau mengarahkan cabangnya ya Nah jadi itu ya buat teman-teman Kalau mau membuat bonsai putri malu ya kalau sudah mendapatkan Kalau mau memotong saran saya ya Ini jangan sampai kependekan seperti ini ya Usahakan buat teman-teman para pemula ini Memotongnya itu tepat di mata tunas ya supaya kita bisa mempunyai harapan Dia itu bisa tumbuh tunas baru ya Kalau seperti ini kan sudah hampir gagal ya Tapi alhamdulillah ini masih bisa hidup kembali ya Nah ini dia itu dulu saya memotongnya itu kependekan ya Fokus nggak sih fokus Bentar-bentar Nah ini dia ya Ini hasilnya tidak mau tumbuh tunas ya Jadi sayang sekali ya Jadi buat para pemula seperti itu aja ya Dan ini saya juga memiliki bahan bonsai beringin ya Nah ini sangat lucu ya Karena saya mendapatkan itu dikasih teman saya Daripada mau diguang terus saya buat seperti ini ya Ini dulu itu tadinya itu tegak ya Tapi saya masih program ya Supaya meliuk Dan ini belum jadi ya Ini masih panjang sekali prosesnya Dan tampak depannya Menurut saya akan dibuat Nah ini seperti ini Ini buat tampak depannya Atau nggak Seperti ini ya Gampang itu tampak depan nanti Saya pikirkan di Di waktu lain-lain ya Kalau dia sudah stabil Ini masih benar-benar program ya Belum jadi apapun Oke jadi buat para pemula seperti itu ya Saran saya Kalau ada salah mohon maaf Teman-teman silahkan komentar aja di kolom komentar ya Karena saya juga masih belajar ya Tentang seni bonsai Oke jadi Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Saya ucapkan terima kasih ya Dan yang sudah subscribe terima kasih Tetap dukung channel youtube Bonsai Kalkitini terus ya Supaya saya Topik semangat lagi Untuk membuat videonya ya Oke jadi Videonya sampai disini dulu Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya ya Sampai ketemu Sampai ketemu